Sampai jumpa di video selanjutnya. Kat, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Tuan Rumah, Santi. Dia menjelaskan bahwa hari ini adalah acara seremonial. Penandatanganan dan penyerahan dokumen polis ya? Ya, polis yang sudah jadi. Ini seru banget ya Kat. Selain ada acara makan siang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus kita melakukan acara seremonial. Nah, ini kepikiran atas ide ini apa yang melatar belakangnya? Ya, latar belakangnya gini ya. Kan kita punya beberapa teman kumpulan ya di alumni gitu ya. Setiap kali ada beberapa teman kita yang kedukaan atau... Kena musibah, karena meninggal ya. Kita kan berkali-kali harus kolektif atau enggak urunan gitu ya untuk membantu gitu ya. Nah, ini ada satu produk yang membuat apa saya pikir cukup bagus gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tapi manfaatnya besar. Nah, ini saya pikir bagus banget buat kalau kita yang alumni ini lumayan cukup banyak anggotanya ya. Menggunakan produk ini. Itu dasar pemikiran saya. Pemikiran itu ya. Makanya sekarang ada acara seperti ini. Dan ini yang pertama kali kita lakukan untuk komunitas Alpers. Ketika Tansandu ini gitu ya. Iya, betul-betul banget. By the way, pesertanya sudah berapa yang ikut? Saat sini ya hampir 50. Hampir 50 ya? Ya, hampir 50. Anggota Alpers yang aktif, kalau enggak salah ada seratusan lebih nih? Ada sekitar seratus tiga puluh sampai lima puluh. Seratus tiga puluh ya? Kemana nih yang lain nih teman-teman kita nih? Iya, kadang-kadang memang belum sempat terjangkau semua ya. Tapi saya berharap dengan sosial media yang ada sekarang ya melalui WA sama mungkin sekarang radio dong ya. Radio Bright sekarang banyak subscribe-nya jadi yang Alpers jadi bisa bertambah ya. Bisa bertambah berarti pasi ya gitu ya. Nah ini juga Ket, kita kemarin ada cerita ya tentang berita duka teman ya Ket yang malam hari meninggal. Bahkan baru terakhir kemarin di saat hidup Fitri ada teman kita yang meninggal juga Ket. Iya, betul. Sayangnya belum terdaftar. Iya, betul. Jangan sampai kejadian lagi nih makanya buat teman-teman saya rasa ya, buat teman-teman yang belum ikutan nih, yuk ikutan. Karena ini banyak manfaatnya. Bukan untuk diri kan tapi untuk teman-teman kita juga ya Ket. Iya, betul. Betul ya. Sehingga kejadian-kejadian itu bisa kita antisipasi jauh-jauh hari. Betul nggak? Iya, betul banget. Betul ya. Memang kita butuh sosialisasi terus-terusan ya, nggak bisa hanya sekali terus berhenti ya. Mungkin nanti ke depannya kita rencanakan untuk sosialisasikan lagi yang belum ikut supaya bisa bertambah lagi. Bisa berpartisipasi ya. Dan yang saya ikuti nih di program pertama itu kan sebenarnya ada kegiatan yang tiap orang ikut berpartisipasi. Tapi ada juga yang mungkin memiliki rezeki yang lebih sehingga dia bisa berkontribusi lebih untuk teman-temannya. Gitu ya Ket? Iya, memang kita seperti subsidi silang ya. Subsidi silang ya. Kalau dia pesertanya berkecukupan dan dia ingin membantu ya teman-teman lain yang mungkin belum beruntung. Jadi dia memberikan donasinya lebih. Nah itu kita akan subsidi kepada yang lain. Kat, yang sekarang kita ikuti itu besarannya berapa Kat? Kita sekarang ikut yang iurannya itu Rp7.500 per bulan. Sebulan Rp7.500 ya? Nggak cukup apa, kurang beli sebungkus rokok tuh ya? Iya, nggak nyampe. Gorengan juga cuma dapat dua atau tiga. Nah itu dengan Rp7.500 kita bisa mendapat manfaat Rp10 juta. Rp10 juta ya jika ada teman-teman yang kena musibah ya? Iya. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau ada teman-teman yang ingin lebih. Ingin lebih bisa. Bisa Rp7.500 ya? Dia bisa Rp15.000. Bisa dia membantu temannya satu orang. Atau dia mencoba mengelola dua, tiga teman. Bisa dilakukan gitu ya? Betul. Kemarin ada beberapa teman juga yang sudah bilang, saya bayar setahun ya, tapi saya mau titip buat bisa dua, tiga nama saya bayarkan juga. Silahkan boleh. Untuk teman-teman yang lain ya? Silahkan mau dibantu siapa gitu namanya. Jadi dia tidak menyebutkan nama siapa, tapi ini ada uang lebih, silahkan kalau mau disubsidi kepada yang belum. Tinggal pengurus yang mengatur kepada teman-teman siapa yang mau dibantu ya. 50 anggota 130 berarti 80 orang lagi yang mesti kita ajak. Kita ajak. Kita apa namanya jelaskan manfaat dari kegiatan ini ya? Iya betul. Oke. Kapan kita akan melakukan penandatangan dan penyerahan? Hari ini. Hari ini ya? Hari ini dong. Hari ini dong. Kan kita sudah program ini selama sebulan ya, mendata, terus proses underwriting, terus proses pengiriman polis, terus. Nah sekarang kita mau menyerahkan polisnya karena ada masa tunggu kan, satu bulan dari polis itu jadi, baru bisa manfaat itu bisa efektif. Jadi teman-teman brightest, teman-teman Alpes, kapan lagi mau ikutan? By the way, kalau mau ikutan, telepon siapa nih Kat? Atau di grup WA? Di grup WA bisa, tapi kalau mau cepat ya enggak apa-apa juga bisa hubungin saya. Oh hubungin Katie ya? Ada yang belum tahu nomor handphonenya Katie? Gue bacain nih. Silahkan, silahkan. Pasti tahu ya Katie ya. Ada di grup WA. Ada di grup WA katanya. Atau lu mau mention lagi nomornya berapa Kat? Ada di grup WA. Nomornya banyak. Kat, thank you ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Katie ini membawa manfaat buat Alpes 83 nih. Dan gue berharap sih bukan Alpes 83 aja kali ya. Tapi Alpes secara keseluruhan kali ya. Saya sih berharap ya lintas angkatan di Alpes juga bisa ya. Ikut ya. Memang sosialisasinya kita akan ulang lagi supaya bisa terdengar ke mereka juga. Karena secara matematis nih Kat, 7500 tiap bulan ya. Kalau satu tahun 90 ribu. Ya setahun. Sepuluh tahun 900 ribu. Ini udah dapetnya 10 juta. 10 juta. Ya syukur-syukur kita masih lebih dari 10 tahun ya. Ya betul. 100 tahun berapa? 9 juta. Ya mungkin gini juga. Kita lihat sekarang kita mulai dengan yang 7500, 90 ribu satu tahun. Semoga di tahun ke depan kita saat perpanjangan ada rejeki dan ada yang berdonasi lebih. Kita akan tingkatkan lagi menjadi 15 ribu per bulan supaya mendapatkan benefitnya 20 juta. 20 juta ya. Baik. Kita berdoa supaya bisa tahun depan kita pada saat memperpanjang. Ikutan lagi ya. Kalau 90 ribu, eh 7500 sebulan, 90 ribu sehahun. Ya anggap buang sedekah lah ya. Ya sedekah. Kita berpartisipasi lagi sehingga aja semangatnya bisa. Ya betul. Kety terima kasih banget sudah mempelopori kegiatan ini loh buat teman-teman Alphard. Sama-sama. Dan kita berharap partisipasi dari teman-teman semuanya ya untuk kegiatan ini. Karena untuk kita semua kan ya Kety. Iya buat kita semua dong. Dari kita buat kita. Betul. Thank you Kate. Sama-sama. Kita tunggu acara penandatanganan dan penyerahan secara seremonial ya. Kita balik lagi ke acara penandatanganan dan penyerahan dokumen polis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman Alphard sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir di rumahnya Ibu Santi. Beliau adalah manajer syariah asuransi alians. Alhamdulillah kita juga akan segera menerima penyerahan polis dari teman-teman Alpersemua yang kemarin sudah kita daftarkan sebagai peserta program sandu ya. Saya berharap teman-teman yang belum mengikuti program ini bisa dilanjutkan nanti ya setelah ini. Karena menurut saya ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah memberi banyak buat kita semua. Insya Allah program ini akan sangat berguna buat teman-teman yang sudah bergabung. Dan buat yang belum, kita harapkan untuk segera mendaftarkan diri melalui teman kita, Saudara Kety. Ya Kety, bisa segera mendaftarkan diri. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kan tadi kita udah ngikutin nih acara penyerahan polis ya ini. Lu ikut kan? Ikut kebetulan. Ikut terdaftar kan? Oke. Menurut lu, kenapa lu ikut dan apa manfaatnya buat lu? Jadi gini, kita kan kebetulan kan alumni ini kan satu kumpulan, komunitas ya. Yang kebetulan kita usianya itu sudah lolita. Kata orang itu lolos 50 tahun. Bahasa anak-anak sekarang itu. Udah termasuk bagian yang lolos 50 tahun ya. Jadi kemungkinan itu kita sudah timbul penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan mungkin juga sampai ke kematian. Dan yang kedua itu, kita itu kan sertifikat untuk polis ini, kita kan grup ya. Jadi bersama-sama. Jadi ini sangat murah sekali, kalau misalnya kita gotong royong, jadi yang punya penghasilan lebih, ekonominya lebih, bisa membantu ekonomi yang lemah. Jadi ajang untuk membantu juga di sini. Jadi tolong menolong. Tolong menolong ya, gotong royong itu tadi ya. Gotong royong. Nah, yang ketiga itu saya lihat bahwa manfaat buat orang yang terkena musibah. Jadi ketika dia terkena musibah, misalnya kematian karena sakit atau kecelakaan, itu si yang pemegang liwaris misalnya ya. Mereka yang ditinggalkan, tentunya tidak ada uang yang ujung-ujung. Iya, betul, betul, betul. Bisa dikeluarkan kegiatan besarnya untuk biaya, untuk ambulan, terus rumah sakit. Makan hutang-hutang ya nantinya ya. Betul, terus kita pun juga gak usah lagi susah ngumpulin uang, saweran. Jadi setiap ada teman kita yang kemalangan atau kemampus tiba, itu kita langsung ada orang yang mau cover. Pihak asuransi alias, itu menurut saya. Jadi kalau teman-teman yang belum ikut dalam program ini, sebaik ikut deh. Karena asuransi ini murah sekali dan bisa menolong kita. Betul, betul banget. Dalam keadaan kita kena musibah. Mungkin kalau kita gak kena musibah itu kita gak merasa, tapi pada saat kita kena musibah baru kita merasakan manfaat ini penting. Santunan duka, sandu. Ini berarti santunan buat orang yang kena musibah meninggal dunia. Bisa sakit, bisa juga kecelakaan. Penyebabnya, penyebab meninggal ya. Penyebab meninggal, bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa apapun. Dia akan mendapatkan santunan duka sebesar 10 juta. Karena itu program yang kita ikutin ya. Sebulan 7.500 Lin, setahun 90 ribu. Murah banget. Dan kita gak tau kapan musibah itu datang. Makanya buat teman-teman Alvers nih, yang belum ikutan, kita berharap ikut gabung. Karena dengan komunitas yang semakin besar, kita bisa saling membantu ya Lin ya. Betul. Dan buat teman-teman yang berkemampuan lebih, mungkin bisa juga berenasi membantu teman-teman yang pada saat ini belum mampu. Belum mampu. Benar. Itu sih, kalau dari saya ya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan teman-teman tergerak hatinya untuk bisa melihat manfaat dari asuransi ini. Karena memang asuransi ini sangat bagus sekali. Lin, ini juga jadi sejarah loh Lin, tanpa kita sadari. Iya, ini kan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Benar banget. Jangan-jangan oleh seluruh alumni seluruh Indonesia baru ini loh. Amin, amin. Iya, ini terobosan baru nih Lin. Betul. Catatan sejarah, alumni bikin kegiatan santunan duka. Kotong royong. Betul. Ada yang lebih bayarin temannya yang belum bisa gitu ya, yang mampu sendiri juga enggak ada masalah. Betul. 90 ribu setahun. Tuh, catat teman-teman 90 ribu per tahun. Setahun. Mendapatkan nilai pertanggungan 10 juta. 10 juta buat yang akan amusibah. Iya, akan amusibah. Linah, thank you banget atas inisiasinya untuk mengelenggarakan acara ini. Sama-sama. Saya pengen mengundang teman kita lagi nih, Lin, si Tommy. Tommy, oke. Gue pengen dengar juga pendapat dia tentang kegiatan ini apa. Iya, oke. Lin, lo bantu gue panggilin Tommy. Oh iya, sebenarnya. Bung Tommy, apa kabar? Alhamdulillah hari ini sehat pak. Surprise nih Pak Tom, kita di acara yang luar biasa nih Tom. Ya, baru pertama kali dalam sejarah mungkin, mungkin ya. Teman-teman alumni dari SM4 berinisiasi untuk mengkumpulkan teman-teman apa namanya, menyelenggaran kegiatan santunan duka. Iya. Ya, bekerjasama dengan alian spasinya, ya. Tom, lo kan ikut terlibat nih di acara ini. Gue pengen dengar dong pendapat lo tentang acara ini. Oke. Dan kenapa lo ikutan di acara ini? Oke. Jadi mungkin Pak Bawo deh kasih tau sejarahnya ya. Terbentuknya acara, bukan acara sih. Membuat warganya Alpers. Lo sebutnya warga Alpers nih ya, kayak warga kelurahan lo. Jadi Alpers itu, apa namanya, kita jangan sampai terbebani dengan musibah. Ya kan. Kebetulan ada inisiatif dari Ibu Kety, coba kita buat asuransi seperti ini gitu kan. Nah, tadinya awalnya kan kasusnya masalah Ibu. Ini masalah teman kita ya? Iya, teman kita. Nah, disitu kita bingung kan. Gimana cari, apa namanya, donasi. Dan kejadian itu bisa terjadi sama siapa aja? Itu dia, ini contoh aja. Contoh, itu kejadiannya pas almarhumah istrinya Ibu kan jam 12 malam. Jam 12 malam ya? Begitu meninggal kabar seperti duka itu, kita kan langsung, udah apa ya, udah mentok lah, kemana, kemana. Iya, iya, iya. Kebetulan teman-teman kita nih, dengan hati nurani ya, saya ikhlasnya, dengan membantu ala kadernya tuh duit seberapa kumpul. Nah, kita tuh sampai nyari danes sampai dari jam 12 ketemu sampai jam 3 pagi. Karena beliau mau dibawa ke luar Jawa. Oke, oke. Nah, disitulah kita. Belajar dari kejadian itulah, makanya kita sekarang gabung di. Nah, itulah. Makanya kita, gimana caranya? Supaya kita, begitu ada kasus seperti ini, gak terulang lagi. Iya. Kita carilah alternatif seperti apa. Nah, inilah dengan idenya, sebenarnya ide bersama. Ide bersama ya. Nah, kebetulan, kebetulan teman kita, kita disini bukan banggain aliannya, bukan. Iya. Karena kita kebetulan dengan hasil ini, kita kok match gitu. Pas, cocok ya. Pas gitu kan. Ya, tinggal. Sekarang ini kita nikmati peneratanganan bersama ini. Baik. Nah, mungkin teman-teman yang belum ikut untuk ini, silakan gitu. Ikut bergabung ya. Jadi, nanti teman-teman yang merasa ingin mau gabung, segera hubungin ke Ibu Kety. Jadi, itu aja. Jadi, intinya saya senang hari ini dengan cuaca ya cerah lah ya. Walaupun kita terang lah. Dengan terang hasil ketemuan seperti ini ya, kita Alhamdulillah. Baik, oke. Nah, jadi mudah-mudahan. Ya, kita sih ambit-ambit lah ya kalau ada musibah ya. Iya, iya. Berharap umur panjang ya. Cuman ya itu tadi, kita udah bisa safety. Betul, betul. By the way, Tommy ikut juga kan terdaftar kan? Insya Allah ikut. Ikut ya? Sudah terdaftar ya? Sudah. Gak salah namanya kan? Alhamdulillah dengan jelas namanya. Toing Tenggo, Oscar, Mike, Mike, Syar, Yankee. Ya, itu aja. Jadi, saya sih bersyukur banget dengan adanya kerjasama ini. Ya, ya. Kerjasama ini untuk masalah duka asuransi ya. Baik, oke. Eh, ngomong-ngomong, anggota Alpers ada berapa orang? Waduh, kalau sepilitas itu mungkin antara hampir seratusan lah. Seratus lebih ya? Iya, seratus lebih ya. Tadi sih, Kety mentioned sekitar 130-an lah. Yang sudah ikut berapa? Sekitar 50-an ya? Antara yang terakhir saya dapat update-nya itu 50-an. 50-an ya? Berarti sekitar 80-an lagi nih yang harus kita ajak. Nah, sisanya, sisanya kalau bisa teman-teman itu ikutlah. Segera ya? Ikutlah, supaya nanti. Bisa membantu teman-teman yang lain? Di samping itu, itu. Iya. Dan kita jangan sampai begitu di musimah langsung kaget. Jangan turang lagi. Yang penting dengan adanya kerjasama ini, kita bisa, bukan dibilang tenang juga enggak ya. Tapi ya, dengan adanya ini kita bisa safety lah. Ah, baik. Itu aja. Tom, thank you banget. Sama-sama. Sukses ya buat ajarannya ya. Saya hanya bisa memfasilitasi ngobrol-ngobrolannya nih, Tom. Kenapa kita buat rekaman ini, Tom? Tujuannya adalah ini membuat edukasi buat kita semua. Buat memori kita juga semua. Buat kenangan-kenangan. Dan yang paling penting adalah kita bisa berbagi dalam satu momen ke semua orang. Oh ya, ini menambah. Saya juga terima kasih banget nih dari pihak BID. Bright, bright. Iya, bright. Oh, oke. Ya, gitu aja. Lu rogi kayaknya kalau di sini lu. Ya, rogi lah. Oke, brothers, Alves, kita sudahi bincang-bincang kita bersama komunitas Alves hari ini. Sampai jumpa.